Hai Sobat Pintar, balik lagi bersama saya Chris di Duit Pintar. Mayoritas orang-orang yang baru masuk ke dunia kripto masih menyimpan kripto mereka di dalam exchange ataupun di dalam bursa alias broker. Apakah ini salah? Menurut saya ini adalah hal yang sah-sah saja. Dikarenakan penyimpanan di tempat yang terpisah ataupun di private wallet. Ini adalah hal yang agak sedikit teknis dan agak sedikit rumit sehingga membuat banyak sekali orang takut kehilangan mata uang kripto mereka. Dan menurut saya ini adalah hal yang sangat wajar sekali. Namun di episode hari ini, saya akan coba membagikan bagaimana caranya agar kita bisa mengamankan uang kita yang berada di dalam exchange supaya sedikit lebih aman dibandingkan keamanan pada umumnya. Simak episode ini hingga habis ya! Seperti biasa nih, sebelum memulai, BPJS dulu dong, bayar pakai jempol, share, dan subscribe saja. Episode dari Duit Pintar akan selalu saya upload setiap Senin dan Kamisnya. Jadi Sobat Pintar bisa dapat update yang jauh lebih banyak lagi. Tujuan utama dari pembuatan episode hari ini adalah untuk membantu Sobat Pintar yang masih gamang untuk menyimpan di private wallet dan juga untuk membantu Sobat Pintar yang melakukan dollar cost averaging dengan angka yang tidak terlalu banyak di dalam exchange. Ya tujuannya sih untuk menghemat biaya. Jadi kalau misalnya ada Sobat Pintar yang misalnya menabung setiap bulan sebanyak 1 juta saja. Kan kalau misalnya kita tabungnya 1 juta, kemudian kita tarik, biayanya kan agak cenderung mahal. Maka untuk menghindari biaya-biaya tersebut, Sobat Pintar bisa titip dulu di exchange, kemudian setelah angkanya cukup besar, Sobat Pintar bisa simpan di private wallet-nya nanti. Kalaupun misalnya nih, masih ragu untuk simpan di private wallet, paling enggak kita amankan dulu yang ada di dalam exchange ini. Ketika kita berbicara soal simpan di exchange, maka ada 2 risiko utama yang bisa terjadi. Risiko pertama adalah exchange-nya sendiri di-hack ataupun di-repas, dan risiko yang kedua adalah akun kita sendiri yang di-hack. Namun di sisi lain memang ada risiko-risiko lain, namun saya enggak akan bahas soal risiko-risiko tersebut. Saya akan coba lebih berfokus ke 2 risiko ini. Saya bahas dari risiko yang pertama, yaitu exchange di-hack. Exchange di-hack tentunya ini di luar kontrol kita, dikarenakan ini sangat bergantung kepada sistem keamanan yang sudah diterapkan oleh exchange. Yang mana ini tentunya bisa saja terjadi, dan kita hanya percaya kepada pihak exchange tersebut. Namun pada umumnya biasanya exchange-exchange yang sudah cukup besar, mereka tidak akan menyimpan kripto mereka 100% di hot wallet. Kalau Sobat Pintar masih bingung apa itu hot wallet dan cold wallet, Sobat Pintar bisa ikuti di episode sebelumnya. Biasanya yang ada di hot wallet, angkanya akan sangat kecil sekali. Tujuannya adalah untuk mengamankan sebagian besar mata uang kripto yang dimiliki oleh nasabah-nasabah. Sedangkan sisanya yang sedikit ini dibiarkan di dalam hot wallet, tujuannya adalah untuk memudahkan transaksi dan untuk memikirkan soal likuiditas di dalam bursa sendiri. Namun di samping itu, tidak jarang pula exchange-exchange ini menyimpan kripto mereka di kustodian-kustodian ataupun mereka mengasuransikan kripto mereka. Tujuannya adalah demi keamanan nasabah. Namun tentunya untuk Sobat Pintar yang beli melalui exchange yang ada di Indonesia pastikan adalah sudah memiliki izin dari BAPEPTI. Dengan memiliki izin ini tentunya akan memberikan kita sedikit kenyamanan yang lebih. Yang kedua yang ingin saya bahas adalah akun kita yang di-hack. Ini yang menurut saya yang ada di dalam kendali kita. Yang mana menurut saya Sobat Pintar bisa lakukan sendiri dan ini adalah langkah yang sangat penting untuk Sobat Pintar lakukan demi mengamankan akun Sobat Pintar. Namun untuk melakukan pengamanan terhadap akun kita yang di-exchange ini, langkahnya bukan hanya satu langkah. Langkahnya ada dua juga. Langkah pertama adalah kita harus memastikan untuk mengaktifkan satu fitur yang bernama Two Factor Authentication yang ada di email kita. Biasanya baik di Yahoo Mail ataupun di Gmail, mereka sudah menyediakan fitur Two Factor Authentication maupun SMS Authentication. Namun saya lebih menyarankan menggunakan Two Factor Authentication di mana ini merupakan lapisan keamanan satu lagi yang memberikan kita keamanan jauh lebih tinggi. Tujuan utamanya adalah agar akun kita akan jauh lebih sulit untuk diretas. Salah satu ciri-cirinya adalah penggunaan aplikasi bernama Google Authenticator ataupun Auti. Saya sendiri menggunakan Auti dikarenakan Auti bisa melakukan backup antar device ataupun antar perangkat. Tujuannya adalah memudahkan untuk melakukan pembackupan. Karena kalau misalnya tidak bisa backup, handphone kita hilang, ini agak pusing juga gitu loh. Jadi, untuk menghindari itu, maka saya gunakan Auti. Mungkin banyak sobat pintar yang sudah menggunakan SMS Authentication. Menurut saya ini agak berbahaya dikarenakan sering sekali terjadi yang namanya SIM Swap ataupun kartu SIM kita itu ditukar ataupun diduplikasi. Sehingga, apapun yang masuk angka Autentication tadi, ini bisa dibaca oleh pihak yang mengkopi ataupun yang menukarkan kartu kita. Ini akan menjadi sangat berbahaya. Maka, Two Factor Authentication menurut saya adalah salah satu usaha kita untuk mengamankan akun kita. Kalau misalnya sobat pintar bingung Two Factor Authentication kira-kira seperti apa, Two Factor Authentication ini mirip sekali dengan token-token internet banking yang mana memiliki angka 6 digit yang angkanya ini akan selalu berubah-ubah. Berbedanya, Two Factor Authentication menggunakan Google Authenticator ataupun Auti, ini angkanya bertukar setiap 30 detik. Dan ini memberikan kita keamanan lebih. Nah, setelah kita amankan email kita, maka langkah selanjutnya adalah kita mengaktifkan Two Factor Authentication yang ada di akun exchange kita. Tujuannya untuk mengamankan akun exchange kita. Memang nanti kita ketika login akan jauh lebih ribet, namun saya pastikan ini akan jauh lebih aman dibandingkan tanpa Two Factor Authentication. Biasanya exchange yang besar akan memberikan kita peringatan apabila kita belum mengaktifkan Two Factor Authentication tadi. Langkahnya juga sangat mudah sebenarnya. Kalau misalnya kita ke akun exchange kita, biasanya ada bagian account ataupun di bagian security. Di sana ada bagian aktifasi Two Factor Authentication. Lalu kita gunakan handphone kita, sorotkan ke QR codenya, lalu aktifkan. Lalu dari handphone kita, ada 6 digit yang random tadi, masukkan angka 6 digit ini ke setting yang ada di akun exchange kita tadi. Kalau sudah cocok, maka ini akan tersimpan dan Two Factor Authentication akan aktif. Jadi, untuk kesimpulannya, ketika kita menyimpan uang kita ataupun mata uang kripto kita di exchange, ada terdapat dua risiko. Risiko utama yaitu risiko exchange di-hack yang mana ini di luar kendali kita. Yang kedua adalah risiko akun kita di-hack yang mana ini adalah dikendali kita. Ketika kita ingin mengamankan akun yang ada di exchange ini, kita harus amankan dari akarnya, yaitu dari email kita sendiri dulu. Setelah kita amankan email kita, baru kita amankan akun di exchange ini. Jadi, itu saja episode hari ini. Semoga episode hari ini bisa membantu Sobat Pintar untuk mengamankan mata uang kripto Sobat Pintar lebih aman di exchange yang ada digunakan oleh Sobat Pintar. Itu saja dari saya. See you in the next episode and bye-bye. Sobat Pintar 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 Sobat Pintar